Intro Assalamualaikum pemirsa trans 7 Sudah siap dengan yang seram-seram? Ada jelangkung, kuntilanak, dan genderwo News Flash Hasan Apagini akan menampilkan penampakan hantu-hantu yang muncul pada sejumlah film horor di Indonesia Nah siap-siap ya Jelangkung Masih ingat kan tentang jelangkung? Film jelangkung yang dirilis tahun 2001 ini sukses berat di pasaran Film ini mengusung tema ritual mistis kuno jelangkung dari Indonesia Film yang dibintangi Winky Wiriawan, Melanie Arianto, Ronnie Dozer, dan Hari Panca ini Berkisah tentang empat sekawan yang selalu penasaran mencari pengalaman bertemu dengan makhluk halus di tempat-tempat angker Mereka telah mendatangi berbagai tempat yang dikabarkan berhantu Namun tetap tidak bertemu hantu yang dicari Sampai akhirnya mereka mencoba pergi ke daerah angker batu Meski dilerang oleh warga setempat, mereka tetap nekat Masalah muncul ketika salah satu dari mereka membawa boneka jelangkung dan bermain jelangkung di salah satu kuburan di tempat angker tersebut Satu persatu mereka mulai diteror oleh arwah-arwah penasaran Dan mereka harus membayar mahal atas perbuatannya Jelangkung adalah jenis permainan boneka kayu yang dekat dengan dunia hantu Ada yang bertugas membangku boneka jelangkung Dan ada yang bertugas membaca mantra Bunyinya begini nih Jelangkung, jelangkung Disini ada pesta kecil-kecilan Datang tak dijemput Pulang tak diantar Menurut cerita rakyat, permainan ini biasa dilakukan di tempat-tempat yang angker Mereka yang kurang beruntung pada akhirnya menjadi korban kerasukan hantu yang dipanggil Bahkan hantu yang datang saat dipanggil tersebut tidak mau pergi sampai keinginannya dipenuhi Duh, serem juga ya Film bergenre horror berikutnya adalah Tusuk Jelangkung Film Tusuk Jelangkung ini dirilis tahun 2003 Masih mengusung tema ritual mistis kuno Jelangkung dari Indonesia Film yang dibintangi Marcel Azalianti, Iqbal Rizanta, dan Dina Olivia ini Seperti kelanjutan dari film Jelangkung yang pertama Perjalanan mereka ke Paranggeti Memaksa mereka melewati tempat-tempat yang dipenuhi cerita masa lalu yang mencekam Satu persatu dari mereka kembali mendapat penampakan-penampakan arwah yang mengerikan Hingga akhirnya mereka akan mendapatkan sesuatu yang menakutkan dan tak terduga Yang sedang menanti di ujung perjalanan mereka Kuntilanak Kuntilanak adalah film horror Indonesia yang dirilis pada tahun 2006 Film yang dibintangi oleh Julie Estelle Sebagai tokoh utamanya, Ratu Felicia dan Evan Sanders ini Berkisah tentang seorang mahasiswi yang memiliki kemampuan magis untuk memanggil Kuntilanak Kuntilanak tersebut akan melakukan perintahnya jika dipanggil Mahasiswi tersebut pindah ke sebuah rumah kos di sebuah daerah angker Tanpa mempedulikan peringatan dari banyak orang Konon, Kuntilanak menunggui daerah itu Orang-orang di sekitar mahasiswi mulai mati secara tragis satu persatu Penampakan Kuntilanak berupa hantu perempuan berambut panjang Yang kerap nangkering di atas pohon besar nan angker Biasanya keberadaan Kuntilanak ditandai dengan wangi semeriwing bunga Kamboja Lalu diikuti dengan ketawa cekikikan bernada tinggi yang menyeramkan Ih, serem juga ya kalau ketemu Film horor lain yang menampilkan legenda Kuntilanak adalah Terowongan Kasablangka Terowongan Kasablangka adalah film horor Indonesia yang dirilis pada tahun 2007 Film ini memakai latar belakang Terowongan Kasablangka Yang berada di bawah Jalan Rasunan Said, Jakarta Selatan Terowongan tersebut menghubungkan jalan dari arah Tanah Abang menuju Kampung Melayu Sedangkan di sekitar terowongan terdapat makam yang dianggap angker Penampakan hantu di film tersebut berupa sosok perempuan yang menyeramkan Ia bisa menjadi arwah gentayangan karena dibunuh Sang Kekasih yang menghamilinya Hingga akhirnya ia menjadi Kuntilanak dan berencana balas dendam pada Sang Kekasih Uh, makin serem aja nih kalau lewat terowongan ini Berikutnya adalah Genderuwo Aduh, hantu apalagi nih? Nah, film yang satu ini masih bergenre horor Film ini dirilis pada tahun 2007 dan dibintangi oleh Davina Veronica, Indah Kirana, dan Robbie Shine Genderuwo termasuk salah satu mitos hantu yang terkenal di masyarakat Jawa kuno Ia digambarkan sebagai sosok tinggi besar yang memiliki bulu hitam yang lebat seperti monyet Genderuwo juga digambarkan memiliki sifat iseng yang suka mengganggu dan suka dengan perempuan kesepian Nah, bagi para perempuan jangan sampai kesepian ya Nanti didatangi dia loh Satu lagi nih Film Bangsal 13 yang menampilkan Luna Maya dan Endita dirilis pada tahun 2004 Film ini berlatar belakang Bangsal Angger bernomor 13 di suatu rumah sakit Penampakan hantu dalam film tersebut adalah sosok suster nge-sot yang memiliki tatapan yang menyeramkan Uh, makin menegangkan saja Dan pemirsa Hasanah, sudah ya cerita hantunya Kita lihat yuk pandangan Islam akan sosok gaib tersebut Di dalam agama rahmatan lil alamin ini Kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk mengimani yang gaib Dan meyakini keberadaannya Dalam surat Anas jelas ditegaskan Bahwa kita harus selalu berlindung kepada Allah SWT Dari godaan jin dan syetan yang terkutuk Makhluk seperti jin dan syetan ini adalah nyata dan ada Mereka hadir di muka bumi untuk menggoda anak-anak Adam Umat Nabi Muhammad SAW Agar terlepas dari ajaran Islam dan menjadi orang yang musyrik dan tersesat Ta'uzubillah min zalik Beberapa ulama mengatakan ada tiga pintu masuk syetan untuk menggoda manusia Yaitu amarah, nafsu syahwat dan rasa ragu yang menjerumutkan ke dalam ketakutan Maka dari itu sebagai umat muslim kita diharamkan untuk takut akan segala muslihat dan tipu daya syetan Apalagi menjadi sekutunya Dalam surat Sot ayat 82 dan 83 dijelaskan Iblis akan terus menyesatkan anak keturunan Nabi Adam AS hingga hari kiamat Kecuali mereka hamba-hamba Allah yang beriman Mitos-mitos legenda dan penampakan hantu ini adalah salah satu contoh godaan syetan Mereka ingin menyerang keimanan kita melalui pintu teror rasa takut dan hawa nafsu Serta amarah Uniknya di negeri yang mayoritas muslim ini Sosok hantu tersebut menjadi artis terkenal favorit dalam layar lebar Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!